Dan semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk bersama-sama membangun bangsa. Sehingga ya kita terbuka kan hari ini kan saya kapasitasnya Wakil Ketua Dewan Pembina kan. Deddy Mulyadi yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra angkat bicara terkait bergabungnya Partai PKB, Pandan Golkar untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, Capres, di Pilpres 2024. Pria yang akrab dipanggil Kang Deddy itu menyebutkan bahwa Partati Gerindra selalu terbuka untuk partai politik lain yang ingin bersama-sama membangun bangsa Indonesia termasuk meneruskan pembangunan selama kepemimpinan Presiden Ri, Joko Widodo. Menurut Kang Deddy, saat ini bila ingin membangun Indonesia itu tidak harus selalu mengganti program pemerintahan sebelumnya. Dirinya berharap kepada partai politik yang bersama-sama mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. mendatang dapat bekerja sama untuk kepentingan negara. Terangkapannya terkait koalisi yang mungkin terkait dibangun oleh Partai Gerindra dan partai lainnya. Ya, Partai Gerindra kan selalu memahami bahwa tidak ada lawan politik. Semuanya adalah kawan politik. Dan semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk bersama-sama membangun bangsa. Sehingga ya kita terbuka, karena hari ini kan saya kapasitasnya Wakil Ketua Dewan Pembina kan, kita terbuka terhadap berbagai pihak manapun untuk bersama-sama membangun Indonesia meneruskan kepemimpinan Pak Joko Widodo ke depan. Sehingga kita ini harus dihentikan kebiasaan. Setiap pergantian pemerintah, pemerintah yang baru menjelekan pemerintahan yang lama. Menghapus seluruh program yang lama, membangun program yang baru. Kapan sih Indonesia ini bisa maju kalau kalau lagi seperti itu? Minimal chatnya diganti. Nah chatnya warna itu lama yang baru diganti lagi. Ganti lagi kan nggak bisa. Atau slogannya diganti-ganti. Ini kan negara aneh. Padahal negara itu berkesinambungan antara satu pemerintah ke pemerintahan yang lainnya. Karena mengabihnya kan pada negara. Nah untuk itu ya kita terbuka. Pak Prabowo membuka diri pada semua kalangan, termasuk di dalamnya adalah partai politik yang mengusung. presiden dan wakil presiden untuk bekerjasama. Nggak usah lagi bicara apapun ya. Mari kita bicara kebersamaan kepentingan negara. Karena kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dan Pak Prabowo membuktikan. Di saat dia sebenarnya bisa menjadi oposisi yang kuat, dia memilih bergabung dengan pemerintah. Walaupun dicacimaki, dihujat. Dia nggak peduli dengan itu. Yang dia pedulikan adalah negara harus bisa menyelesaikan seluruh problemnya dengan kebersamaan para politisinya. Dengan kebersamaan para pengambil keputusan. Sehingga kebersamaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terbukti. Kita bisa melewati badai krisis yang disebabkan oleh COVID. Bayangkan waktu itu, kalau di parlement ada oposisi yang kuat. Dan Pak Prabowo, bagian dari oposisi, betapa beratnya Pak Jokowi melewati badai krisis COVID. Nah, ketika bersama, maka semuanya bisa selesai. Dan kita selesai ini. Nah, ini pentingnya kebersamaan. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.